Jor Diamat dan Shandy Wolffs bikin Kapten Bayern Munich ini kepincut bela timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Joshua Kimi pernah mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Pernyataan Kimi itu membuat banyak pihak tertarik untuk melihat apakah ada darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain kelahiran Jerman tersebut. Sebab baru-baru ini pecinta sepak bola tanah air senang melihat keberhasilan PSSI dalam melakukan naturalisasi dua pemain Eropa yakni Jor Diamat dan Shandy Wolffs. Jor Diamat dan Shandy Wolffs pun sudah resmi menjadi WNI setelah melewati proses naturalisasi pada Kamis 17 November 2022 lalu. Kehadiran mereka diharapkan dapat membuat timnas Indonesia lebih berjaya. Kepindahan Jor Diamat dan Shandy itu pun dirasa bisa menjadi pancingan agar Joshua Kimi pindah membela timnas Indonesia. Namun, apakah itu mungkin terjadi? Pesepak bola berkebangsaan Jerman Joshua Kimi menempati posisi back kanan Bayern Munich. Namanya sendiri cukup terkenal di Liga Jerman. Pemain kelahiran 1995 itu juga pernah menjadi anak asuh Josep Gordiola saat pelatih tersebut masih berada di Bayern Munich. Ketertarikan Kimi terhadap Indonesia sudah terlihat sejak dulu. Dirinya bahkan pernah mengucapkan Happy Independence Day untuk Indonesia dengan membawa bendera merah putih. Ungkapan tersebut pun terlontar dari bibirnya dengan bahasa Indonesia. Sontak saja, penggemar Indonesia sangat tertarik kepada pesepak bola asal Jerman itu. Dalam ungkapannya, Kimi juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang indah. Menurutnya, Indonesia adalah surga dunia. Dan saat itulah ia jatuh cinta kepada Indonesia. Kekayaan alam Indonesia juga terkenal melimpah yang membuatnya ingin tinggal di Indonesia. Melihat kepindahan Jordi Ahmad dan Sandy Walsh ke Timnas Indonesia, apakah itu dapat menggerakkan hatinya? Tentunya pintu bagi Kimi untuk membela Timnas Indonesia sejatinya sudah tertutup. Sebab ia sudah bermain bersama Timnas Senior Jerman. Ia bahkan sudah memiliki 74 caps bersama Der Panzer, termasuk bermain di dua edisi Piala Dunia yakni 2018 dan 2022. Demikian informasi mengenai Jordi Ahmad dan Sandy Walsh yang membuat Kapten Bayer Munic ini kepincut bela Timnas Indonesia. Lebih lanjut, utusan PSSI Hamten Hamidan mengatakan bahwa saat ini ada pemain keturunan yang berubah pikiran dan ingin membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asal Sinteyong tampaknya menarik cukup banyak perhatian. Hamten Hamidan mengatakan bahwa hal ini tak terlepas dari kehadiran Sandy Walsh dan Jordi Ahmad. Kehadiran keduanya rupanya menjadi magnet baru untuk pemain keturunan Indonesia lainnya. Hamten Hamidan menyebut bahwa saat ini ada pemain keturunan yang memberi sinyal PSSI ingin membela Timnas Indonesia. Selain faktor Sandy dan Jordi, Hamten menyebut ada alasan lain mengapa pemain keturunan mulai tertarik dengan Timnas Indonesia. Salah satu yang disebutnya adalah keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Akan tetapi, Hamten Hamidan mengatakan PSSI tidak langsung merespon keinginan pemain tersebut. Menurutnya, urusan pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia adalah wawonang Sinteyong. Oleh karena itu, Hamten Hamidan mengatakan hanya pemain yang telah diminta oleh Sinteyong yang akan dinaturalisasi. Hamten Hamidan sendiri tidak membocorkan identitas pemain yang dimaksudnya mengirim sinyal ke PSSI. Namun, ia memberi sedikit bocoran terkait pemain tersebut. Ia menyebut bahwa pemain tersebut memiliki rewayat karir yang cukup mentereng. Inilah alasan pelatih Vietnam tak mau jabat tangan Sinteyong. Park Hang-seo mengakui bahwa dirinya memiliki masalah sehingga tak mau berjabat tangan dengan pelatih Indonesia Sinteyong. Momen itu terjadi setelah laga Indonesia versus Vietnam yang berakhir imbang dengan skor kacamata 0-0. Usai kedua tim sama-sama gagal memaksimalkan peluang selama 90 menit. Seusai pertandingan, Sinteyong terlihat mengelurkan tangannya ke Park Hang-seo, namun tak digubris. Pada sesi konferensi pers, Park Hang-seo kemudian membenarkan bahwa dirinya memang sengaja tidak menjabat tangan Sinteyong. Pelatih berusia 65 tahun itu mengaku memang memiliki masalah dengan Sinteyong. Dilansir dari media Vietnam, Tan Nguyen, Park Hang-seo berkata, Pelatih timnas Indonesia Sinteyong juga mengaku bahwa dirinya sudah mengajak Park Hang-seo bersalaman usai laga. Namun, pelatih timnas Vietnam itu menolaknya. Pada sesi konferensi pers, setelah laga yang berlangsung di Stadion Kelora Bung Karno itu, Sinteyong berkata, bahwa memang benar ada beberapa masalah antara saya dan Tuan Sinteyong. Saya hendak bersalaman, tapi Tuan Park berpaling, ujar Sinteyong. Sebelumnya, momen serupa juga sempat terjadi di sesi konferensi pers prapertandingan. Tak ada jabat tangan di antara kedua pelatih asal Korea Selatan itu. Indonesia dan Vietnam sendiri masih akan saling berhadapan lagi di laga lag kedua semifinal Piala AFF yang berlangsung di kandang Vietnam pada Senin 9 Januari mendatang. Lebih lanjut, Park Hang-seo menyidir Indonesia yang lebih kuat karena melakukan naturalisasi. Padahal, Vietnam sebenarnya juga mulai memakai pemain keturunan. Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Vietnam pada laga lag pertama semifinal Piala AFF 2022. Tim Garuda pun bisa meredam The Golden Stars di laga ini. Vietnam hanya mampu membuat satu tembakan ke arah gawang dari empat percobaan. Tim Las Merah Putih pun juga tampil lebih menyerang. Indonesia bikin delapan tembakan dengan dua on target. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat pasukan Sinteyong gagal mencetak gol kemenangan. Hasil ini membuat Indonesia masih belum bisa menang menghadapi Vietnam yang dibesuk Park Hang-seo. Indonesia dua kali imbang dan dua kali kalah bersuat tim The Golden Stars Warriors. Meski demikian, Park Hang-seo memuji Indonesia bahwa kini jauh lebih kuat bersama Sinteyong. Namun, dalam pujian tersebut terselip sindiran terkait naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Ia menganggap Sinteyong juga terbantu dengan adanya pemain naturalisasi. Pada ajang piala AFF 2022, Indonesia memakai tiga pemain naturalisasi, yaitu Jordi Ahmad, Mark Locke, dan Ily Jaspasujevi. Indonesia juga masih memiliki Sandy Wall serta Ilkan Balgot yang punya keturunan Inggris yang tak mendapat izin klub untuk berlaga di ajang ini. Balgot tak menjalani proses naturalisasi seperti para pemain yang disebutkan sebelumnya. Pasalnya, ia memilih menjadi WNI saat usianya belum menginjak 19 tahun. Walau menyindir Indonesia, Park sebenarnya juga menggunakan wajah Eropa di timnas Vietnam. Keeper Vietnam, Dang Van Lam, lahir dan punya keturunan Rusia. Ia sempat bermain di Spartak Moskow dan Dinamo Moskow Junior sebelum pindah ke Vietnam pada usia 18 tahun. Vietnam beberapa waktu juga menaturalisasi pemain keturunan Jerman Adrianus Kimmich yang kini bermain untuk klub lokal Topenland Binding. Smith sudah menjalani debut dengan Vietnam dalam laga uji coba menghadapi Afganistan pada Juni lalu. Namun, ia tak dipanggil Park untuk Piala AFF 2022. Taktik tak biasa dilakukan pelatih tim nasi Indonesia, Sinteyong, saat menghadapi Vietnam pada semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada laga yang berakhir imbang tanpa gol ini, Sinteyong tidak melakukan pergantian pemain sampai menit ke-80. Barulah semenit kemudian, pelatih asal Korea Selatan itu melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Riki Kambuaya dan menarik Rahmat Irianto. Setelah itu, Sinteyong langsung mengganti tiga pemain sekaligus pada menit akhir pertandingan. Dendi Sulistiawan, Marcelino Ferdinand, dan Jakob Sayuri ditarik dan digantikan Wittang Suleman, Irija Spasojevic, dan Sadil Ramdani. Namun, taktik yang dilakukan Sinteyong gagal membuahkan hasil. Para pemain baru tak memberikan dampak berarti lantaran minimnya waktu bermain. Terkait hal itu, Sinteyong buka suara. Dia menyebut karena sepanjang pertandingan pemain tim nasi Indonesia yang ada di lapangan sudah tampil baik. Terkait hasil, Sinteyong meminta maaf karena gagal memberikan kemenangan pada supporter yang sudah memberikan dukungan luar biasa kepada timnya. Para pemain saya tidak menyerah sampai detik terakhir. Saya pikir tadi itu adalah pertandingan yang bagus, meskipun Indonesia tidak menang. Namun, sebagai seorang pelatih, saya masih ingin minta maaf kepada para fans karena kami tidak bisa mengubah penampilan bagus tadi menjadi kemenangan, ucapnya. Dengan hasil ini, Indonesia harus menang atau minimal seri 1-1 pada pertandingan kedua untuk memastikan tiket ke final guna menantang pemenang antara Thailand dan Malaysia. Pertandingan kedua antara Vietnam dan Indonesia akan digelar pada Senin 9 Januari di Stadion Maiding, Hanoi. Di sisi lain, Sinteyong menilai beksaya Vietnam Duan Van Hau layak digancar kartu merah setelah melakukan tackle dengan dua kaki kepada Dendy Sulistiawan. Meskipun berlangsung sangat keras, wasit Omar Mubarak asal Oman hanya mengeluarkan dua kartu kuning. Van Hau cukup menjadi sorotan selama piala AFF 2022. Sebelumnya, mantan pemain Hiren Van ini menjadi sorotan saat melawan Malaysia. Van Hau dua kali melakukan pelanggaran kontroversial. Seusah pertandingan, nama Van Hau jadi pembicaraan utama di media sosial Twitter Indonesia. Sebagian besar warganet atau netizen menghujat aksi pemain bernomor punggung 5 tersebut. Ditarik ke belakang lagi, Van Hau merupakan pemain yang mencederai Evan Dimas dalam laga final SEA Games 2019. Akibat jedera tersebut, Indonesia U23 akhirnya kalah dan hanya mendapat medali perak. Duel pemain depan tim Nas Indonesia dengan Van Hau pun belum usai. Masih ada pertandingan lag kedua babak semifinal di Stadion Maiding pada Senin 9 Januari. Agar bisa lolos ke babak final, tim Garuda harus memenangkan pertandingan. Jika tidak, minimal imbang dengan skor 1-1, 2-2, dan seterusnya. Jika imbang 0-0, akan ada tambahan waktu dan selanjutnya penalti. Terima kasih sudah menonton!